karena ini Kak Panus yang masih disini karena para mereka akan balik lagi jadi Kak Panus nanti ikut yang kedua yang ke Jawa Tengah tadi maunya saya tanya ya nanti kita konfirmasi lagi tadi banyak yang banyak yang tanya Kak Panus kok gak ikut halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ketemu lagi dengan channel Galeri Banyuangir teman-teman nah ini saya masih di rumah para Prayogaya kenapa guys karena tadi itu ternyata belum berangkat ke Jogja ternyata itu tadi itu katanya Pak Joko barusan dapet info itu mau ada pertemuan Om Rais itu ada pertemuan sama orang penting mungkin ya jadi tadi Bangal Simut juga ikut yang banyak yang nanya Kak Panus itu Kak Panus barusan masih disini ya nanti yang berangkat pas berangkat ke Jogja nanti sekitar untuk keretanya jam 6 jadi nanti berangkatnya mungkin jam 5 lewatannya jam 5 lewat dan Kak Panus pasti ikut dong dia kan yang mengikuti para Prayogaya kemana saja guys jadi Kak Panus masih disini itu tadi ya nanti saya sebelikan Kak Panus disini banyak yang nanya tadi Kak Panus kenapa gak ikut itu Kak Panus masih disini para Prayogaya ada pertemuan gak tahu dia nanti pertemuannya sambil nyanyi atau enggak gak tahu ya kayaknya acara privat dan nanti akan balik lagi jadi sebelum para Prayogaya berangkat ke stasiun nanti akan balik lagi ke rumah bus ini juga ikut makanya tadi kopernya ada yang dimasukin lagi guys kopernya para Prayogaya tadi ada yang dimasukin lagi karena nanti akan balik lagi ke rumah ke Parel bersama jadi tenang saja nanti berarti ada momen lagi pas para Prayogaya mau berangkat ke Jogja guys nah ini teman-teman lagi wawancarai Mas Hengke ini para Prayogaya ternyata gak langsung ke Jogja gak langsung ke Jawa Tengah para Prayogaya tadi itu lagi ada acara lain ada pertemuan dan nanti berangkat ke Semarang ke Jawa Tengah itu nanti berangkatnya naik kereta nanti agak surian ya guys mungkin soalnya keretanya itu jam 20 jam 19 lewat hampir jam 20 itu hampir jam 20 itu jadwal keretanya berangkat ke tujuan Semarang jadi kita tunggu saja nanti sampai para Prayogaya kembali lagi ke rumah ya karena juga Kak Panus masih disini belum persiapan tadi itu yang acara perteman itu cuma Pak Joko sama Om Rais sama Bang Al Simo tadi ikut juga guys jadi teman-teman disini juga semuanya lagi menunggu nanti momen-momen pas para Prayogaya mau berangkat ke Jawa Tengah nanti kita kalau bisa ya nanti mungkin tak usahakan kita akan ngeliput sampai para Prayogaya di stasiunnya jadi kita akan ngikutin sampai di stasiun pas para Prayogaya berangkat jadi ditunggu saja nanti video berikutnya pas kita eh pas kita ngeliput para Prayogaya pas mau berangkat ke Jawa Tengah nanti kita ikutin di stasiun ya guys nah ini jadi teman-teman ini semua lagi menunggu ya menunggu nanti para Prayogaya akan balik lagi tadi itu cuma acara pertemuan dan nanti Pak Joko tadi sempat bilang kalau mau ngikut ke stasiun tunggu saja disini nanti akan balik lagi kesini guys lagi semuanya ada yang di sawo ada yang di warung yang mbak nah ini Kak Deweya sama Mas Pandi mau keluar gak tahu mau keluar kemana gas mungkin ke rumah barunya nanti para Prayogaya akan balik lagi kesini teman-teman lagi ramai ngumpul disini menunggu nanti momen-momen para Prayogaya pas berangkat nah ini banyak yang tanya tadi ya kenapa Kak Panus gak ikut Kak Panus masih belum berangkat kesini nah ini Kak Panus masih disini karena para Prayogaya akan balik lagi nanti akan balik lagi dan berangkatnya agak malem jadi tadi itu cuma ada acara pertemuan para Prayogaya bersama gak tahu sama siapa ya itu mungkin orang penting jadi Kak Panus nanti ikut yang kedua guys yang Jawa Tengah tadi maunya saya tanya nanti nanti kita konfirmasi lagi tadi banyak yang banyak yang tanya Kak Panus kok gak ikut nah ini ini karena para Prayogaya tadi cuma ada acara pertemuan dan nanti akan balik lagi kesini dan habis itu berangkat ke Jawa Tengah ya